Halo semua balik lagi bersama aku Wega pada pembahasan anime Chainsoumen Pochita seorang iblis atau devil gergaji yang berpenampilan seperti hewan anjing atau emang hewan anjing Awal mula pertemuan Pochita dengan Denji yakni ketika Denji sedang berada di makam ayahnya Meskipun tahu bahwa Pochita itu seorang iblis Namun ketika melihatnya terluka Denji langsung menawarkan darahnya sendiri dengan kontrak Bahwa Pochita harus membantu Denji untuk bertahan hidup Setelah menjalin kontrak kehidupan Pochita dan juga Denji bisa dibilang sangatlah susah Mengingat Denji harus membayar seluruh hutang milik ayahnya yang bernilai ratusan juta yen Meski begitu mereka berdua selalu bersyukur atas segalanya yang ada Hingga dikarenakan suatu insiden membuat Denji mati dibunuh oleh segrombolan devil zombie Pochita yang sayang terhadap Denji memutuskan untuk memberikan jantungnya dengan kontrak Bahwa Denji harus menunjukkan mimpi yang telah ia katakan atau impikan Sejak saat itulah Denji bisa menggunakan kekuatan milik Pochita Yakni merubah tubuhnya menjadi gergaji mesin atau kekuatan gergaji mesin Buat yang lagi nyari situs nonton anime dimana silahkan cek di deskripsi video ya Dilihat dari wujud perubahan atau senjatanya Mungkin beberapa dari kalian sadar bahwa Pochita itu bukanlah sekedar anjing lucu yang memiliki gergaji mesin Karena identitas asli Pochita itu adalah Chansomen selaku iblis yang paling ditakuti di alam neraka Kenapa kok bisa ditakuti? Jadi gini nih Meskipun masih terdapat iblis yang jauh lebih kuat Chansomen aka Pochita ditakuti karena memiliki senjata dan tubuh yang mengerikan Selain itu meskipun dikroyok oleh ratusan iblis Chansomen selalu bisa bangkit kembali hingga sampai memakan beberapa iblis yang telah menyerangnya Tapi tentunya bukan hanya sekedar memakan aja Karena pada umumnya semua iblis itu bisa memakan sesama iblis Ketika beliau ini atau si Chansomen memakan suatu iblis Maka nama konsep hingga eksistensi dari nama iblis itu akan benar-benar menghilang Misalnya saja jika Chansomen memakan devil bernama nuklir nih Maka segala konsep hingga keberadaan nuklir akan menghilang dari dunia manusia Sebagai contoh lagi jika Chansomen memakan iblis atau devil bernama anime Maka anime di dunia manusia akan benar-benar menghilang Anime apaan coba itu? Tentunya kengerian dari Chansomen tidak berhenti sampai disitu aja Karena barang siapa iblis yang dimakan oleh Chansomen Maka iblis itu akan keluar dari rantai rengkarnasi atau dengan kata lain Iblis yang dimakan oleh Chansomen itu akan benar-benar mati Lah bukannya kalau iblis mati itu ya mati ya Enggak cuy Seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya Bahwa kehidupan devil atau iblis itu beringkarnasi dua arah Jika iblis mati di neraka maka akan beringkarnasi ke bumi Dan jika iblis mati di bumi maka akan beringkarnasi ke dalam neraka Dan perlu digarisbawahi Ketika devil beringkarnasi itu ingatan dan kepribadiannya akan direset atau ngulang dari awal Atau benar-benar sama seperti bayi Tapi ada beberapa iblis khususnya pada divisi 4 yang berkata Bahwa sebelum mati atau sewaktu di neraka mereka pernah mendengar suara gergaji mesin Menandakan bahwa ketakutan atau teror dari Chansomen pada neraka itu benar-benar mengerikan Meskipun kelakuan beliau ini seperti Wibu Psychopath Nyatanya Chansomen dijuluki sebagai pahlawan neraka Karena dirinya selalu membantu seseorang yang meminta pertolongan Tanpa pamrih-pamrih atau tanpa basi-basi lagi ketika diminta tolong Chansomen langsung membantai iblis yang telah menjadi targetnya Yang hingga pada akhirnya Chansomen juga membunuh seseorang yang telah meminta tolong kepada dirinya Jadi iblis baik yang meminta tolong sama yang mengganggu itu sama-sama dibunuh Lalu kenapa Chansomen jadi anjing yang terlihat lemah nih Lebih tepatnya bukan terlihat lemah ya Tapi pada kenyataannya Chansomen itu benar-benar lemah atau bahkan hampir mati Ketika dirinya pertama kali bertemu dengan Deji atas waktu di makam Akibat terlalu berbahaya bagi penghuni neraka Chansomen selalu diburu oleh berbagai macam iblis Hingga pada puncaknya Chansomen dihadapkan dengan Devil Gun dan juga anggota dari Four Horsemen Four Horsemen itu apa? Ia gambangnya sebuah klan atau grup yang berisi 4 devil terkuat Seperti Devil Control, Death, War dan juga Hunger atau Kelaparan Pertemuran hebat itu membuat Chansomen benar-benar kewalahan hingga terluka parah Akibat kekuatannya di ambang batas mengubah tubuhnya yang mengerikan menjadi seekor anjing yang sangat lucu Belum dijelaskan alasannya atau penyebabnya karena apa Tapi secara misterius Chansomen bisa berada di bumi atau di dunia manusia Yang hingga pada akhirnya bertemu dengan Deji dan dipanggil dengan nama Pochita Tidak perlu ditanyakan lagi bahwa kekuatan atau senjata milik Pochita aka Chansomen itu adalah gergaji mesin Sesuai dengan namanya lah Chansomen gergaji mesin Alasan kenapa Chansomen dapat membantai hampir semua iblis yang ada di neraka Yang nindirinya sangat ahli dalam menggunakan senjatanya sendiri Seperti halnya melengkapi tubuhnya dengan gergaji mesin hingga menggunakan rantai gergaji untuk mengikat, menarik, hingga memanjat sebuah bangunan atau suatu tebing Tubuh atau armornya yang sangat menyeramkan dapat meningkatkan durabilitas atau ketahanan ketika sedang bertempur Dan diberkati dengan mental baja membuat Chansomen selalu bisa bangkit meskipun dikroyok oleh ratusan iblis Selain kekuatan tempur yang diluar nalar, Chansomen juga memiliki kekuatan khusus yakni memutus suatu iblis dari lingkaran rekarnasi Serta menghapus konsep dari nama suatu iblis Maka dari itu, barang siapa iblis yang dimakan oleh Chansomen, maka iblis itu akan benar-benar menghilang atau benar-benar mati Untuk menutup pembahasan mengenai identitas asli dari Pochita aka Chansomen, mari kita bahas mengenai alasan kenapa Pochita suka dengan Denji Alasan yang pertama yakni dikarenakan Denji pernah menyelamatkan hidup atau nyawa milik Pochita Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat episode pertama pada anime Chansomen Meski terbentuknya hubungan mereka dikarenakan sebuah kontrak, akan tetapi Denji benar-benar sangat menyayangi Pochita Hal ini dipertegas ketika Denji memutuskan untuk menjadi devil hunter atau pemburu iblis Dirinya berkata kepada Pochita bahwa mungkin aja Denji akan mati ketika melawan iblis Jika hal itu terjadi, Denji ingin Pochita mengambil tubuhnya dan melarikan diri dari kota agar tidak dikejar oleh para Yakuza Yakuza ini yang nangi hutang sama Denji Denji juga berharap agar supaya Pochita dapat menjalani hidup dengan damai dan mati sama seperti orang pada umumnya Dan alasan yang kedua yakni Pochita ingin merasakan dipeluk oleh seseorang Mungkin sekilas terdengar tidak masuk akal, ya sekilas memang terdengar di luar nalar Tapi pada chapter 97 pada manganya, Pochita sendirilah yang bilang bahwa mimpi terbesarnya yakni ingin merasakan pelukan atau ingin dipeluk oleh seseorang Dan karena Denji juga selalu memeluk Pochita, membuat rasa sukanya kepada Denji jauh semakin meningkat Lalu kenapa alasannya nggak masuk akal nih? Jadi sewaktu di neraka atau ketika menggunakan wujud aslinya, Pochita ini sangat ditakuti oleh ras iblis Ya bagaimana nggak? Tubuh berduri dan penuh dengan gergaji mesin pastinya membuat orang-orang ketar-ketir ketika pertama kali melihat Chainsaw Man Tapi ada sebuah teori dimana ketika menggunakan wujud aslinya, Pochita ini juga berulang kali mencoba untuk memeluk seseorang Tapi untuk menjaga durasi, lebih lengkapnya kita akan bahas di kesempatan selanjutnya aja Jadi bagaimana nih pendapat kalian mengenai Pochita? Apakah kalian tidak menyangka-nyangka bahwa Pochita itu aslinya adalah iblis yang ditakuti di alam iblis? Eh kok alam iblis sih? Di alam teraka Atau udah tau karena kalian udah selesai membaca mananya Dan ya mungkin itu aja pembahasan mengenai identitas dan kekuatan asli dari Pochita aka Chainsaw Man Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya Stay kerat and keep calm Akhir kata, sampai jumpa